Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak dan rekan-rekan sekalian Ibu-ibu yang dirahmat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Yang melimpahkan bayi kita Semua menikmat Terutama menikmat Kekuatan iman kita Bapak Allah Kekuatan hati kita Menyandarkan diri kita Bapak Allah Saya tadi nyutup makalah pendek Mengisi materi yang sama Di telah sebuah wajib Pendek pun masih kurang waktunya Maka ini saya Di peras-peras menek Saya ingin materi yang pertama Tentang apa ya Satu penyakit yang hari ini Dihadapi oleh kaum muslimin Di akhir zaman itu adalah Lemahnya kekuatan Tawakal manusia Jadi kita hidup di suatu masa Dimana masyarakat itu Dimanjakan oleh keadaan Sehingga Tidak mau bersusah-susah Dan berusaha untuk mencari Sesuatu yang membuat Kabih urusan dunia ini Gampang Jadi kita berhadapan dengan Satu generasi Yang generasi itu dikenal Generasi lemah Letoy Ya Generasi yang Tidak tanggup Generasi yang Tidak sanggup Untuk menghadapi Berbagai macam tantangan zaman Ini problematika kita Ya Dan ini Di berbagai macam Forum Dibahas viral ya Generasi Z hari ini Yang menjadi problem Tapi intinya begini Memang betul-betul Akhir zaman itu Membuat seorang manusia Lupa dari kebesaran Allah Lupa dari akhirat Kemudian dia berusaha Mencari cara Untuk mengudahkan Semua urusan dunianya Sehingga kemudian Perkara-perkara Yang sangat tidak masuk Masuk akal pun diterima Ini bukan masalah Masuk akal itu tidak Tapi itu Perkara dari Lemahnya Tawakal manusia Kepada Allah Semua anak Kita Jangan kaget Kalau hari ini Dukun pengganda uang Itu laris manis Misalkan begitu Kalau kemudian Yang paling baru itu Bagaimana hari ini Orang begitu Seakan-akan Sangat penting Ketika menyandarkan Diri kepada Gen Ya kan Kodem itu kan Kalau istilahnya Di dalam bahasa Quran Buat teman-teman Di dalam hadis pun Tidak ada Itu istilah Jawa yang diharapkan Wang Jawa yang diharapkan Kalau saya memahaminya Kodem itu kan membantu Kodem itu kan membantu Kemudian Istilahnya Wang Jawa Jen membantu Di Bahasa Arab Jadi Kodem Jadi kan Sebenarnya Prinsipnya adalah Orang hari ini Kepengen Menyandarkan dirinya Kepada sesuatu Yang sesuatu itu Memudahkan Jadi Caranya Kita itu Kalau masuk rumah Rasak dikancing Rawangi Orang malingat Kalau kita Olahraga Naik motor Sendirian Jam 3 malam Tidak perlu Pakai bela diri Tidak perlu Pakai Persiapan Apapun Aik ketemu Perampok Perampok Terminan merahnya Nek Sesu Jangan Mas Terangki Rasan Dada Sina Diktat Cukup Langsung Mata Haji Mada Jawabannya Muncul Logika Yang hari ini Dipakai Apatuh itu Iulmahnya Tawakal Manus Bahasanya Allah Ta'ala Maka kemudian Muncul setelah Mereka itu Generasi Generasi Mereka Melalaikan Sholat Wata Bawa Shahwat Seneng Karo Seneng Saro Seneng Seneng Karo Seneng Seneng Karo Seneng Saya itu Pernah Ketemu Bukan Pernah Ketemu Ini Lelaki Soleh Jadi Bagi Saya Wananya Jenius Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Anak Winter Dalam Pikiran Saya Bocah Sakpin Tereka Yang Ini Tembus Kuliah Universitas Negeri Di Juk Cerita Beliau Ini Dulu Sebelum Maji Sebelum Kenal Agung Jadi Ketika Dia Mau Masuk Universitas Negeri Ujian Penerimaan Sekarang Masuk Sekarang Namanya Apa S B Apa S O Kalau Saya Dulu MBTN Sekarang Nawanya Susah Itu Apa Itu Apa Yang Dia Kerjakan Dia Tidak Belajar Tapi Dia Pergi Ke Dukun Kiai Minta Jawaban Soal Bayang Saya Bayangkannya Ya Ini Kiai Ini Lulusan Teknik Mesin UGM Ini Cocok Ini Mas Dan Kiai Ini SD Ini Lulus Ura Tau Ketemu Ini Ura Taka Ketemu Fisikal Kalau Jawab Soal Mas Akhirnya Dia Sekian Kalinya Tembus Mas Kenapa Ya Karena Setiap Dia Mau Ujian Jawabannya Itu Ikut Jawabannya Kiai Ini Kuliah Ura Paling Mas Ya Ini Kan Fenomena Kan Ya Jadi Poro Hadirin Sekali Mas Dhani Allah Waiyakum Mari Kita Berhati Hati Dengan Keadaan Masyarakat Sebenarnya Tidaknya Keadaan Masyarakat Keadaan Yang Memang Kita Itu Dipaksa Untuk Nyaman Nah Bahasanya Imam Beberapa Kali Kita Ulang Generasi Itu Kan Ada Tiga Generasi Pertama Itu Generasi Pembangun Pondasi Itu Generasi Tangguh Generasi Hebat Kemudian Yang Kedua Itu Generasi Yang Mencapai Puncak Kejayaan Orangnya Terdas Terdas Hebat Yang Ketiga Itu Generasi Penekman Dia Biasanya Adalah Generasi Manja Yang Dibikin Nyaman Oleh Keadaan Dan Biasanya Susah Bertaruh Generasi Gampang Patah Hari ini Kita Bukan Generasi Peletak Dasar Zaman Simba 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 Kita Dulu Pejuang Pejuang Tampu Pelet Susah Lelakoni Dol Dol Kayu Lima Kilo Disundi Kelakon Zaman Simba Simba Setelah Itu Generasi Puncak Generasi Yang Bisa Membangun Satu Masyarakat Menjub Peradaban Yang Maju Setelah Maju Kemudian Munculah Generasi Yang Menikmati AC Dia Generasi Yang Memang Terbiasa Hidup Nekmat Akibatnya Percaya Memas Itulah Bayangkan Sekarang Hari ini Kita Ini Hidup Misalkan Dua Hari Tidak Pakai Listrik Susah Ninta Apun Loh Anger Anger Awai Dibu Saat Jampurah Ketemu HP Dibung Loh Ya Yonek Dengan Nyambut Gawih Nyambut Gawih Kese Ketuk Umat Ya Sampurahnya Ketuk HP Rasanya Gule Gule Ya Begitu Maka Toro Ewa Sekali Masa Daniel Mah Wai Ini Kemungkinan Mendorong Banyak Manusia Untuk Mengambil Jalan Pintas Ya Mengambil Jalan Pintas Dengan Cara Apa Dengan Cara Yang Tadi Itu Kita Sebutkan Ya Sebenarnya Kalau Itu Tidak Dosa Itu Tidak Masalah Bukan Tidak Masalah Tidak Terlalu Berat Yang Berat Itu Ketika Proses Ini Proses Yang Membuat Murka Allah Tarolah Misalkan Orang Saya tadi Ada pertanyaan Yang cukup Menarik Kalau Misalkan Kita Ikut Ikutan Cek Khodam Tidak Percari Sekedar Untuk Senang Bagaimana Sekali Saya Sampaikan Kalau Misalkan Itu Tidak Dosa Itu Masalah Itu Kenapa Karena Manja Orang Ini Masalah Dosa Bayangan Rasul Kita Menyampaikan Siapapun Mendatangi Saja Mendatangi Dukun Mendatangi Tidak Mereka Terus Bertatap Muka Saya Kirim SMS SMS Apalagi Mas Yang jawab Tulisan Tiktok Misalkan Itu Pendatangi Bahasanya Yang bertanya Atau Nelfon Sekedar Pendatangi Sajar Nabi Kita Mohamad Menyampaikan 40 hari Salat Tidak Diterima Itu Kalau Salat Hargu Nah Ditambah Salat Qobliyab Bajiyah Itu Belum Nanti Ditambah Dengan Salat Duhanya Belum Ditambah Dengan Salat Iyamun Lainnya Berapa Ratus Roka Ati Yang Tidak Diterima Oleh Allah Tidak Main Apalagi Kemudian Ketika Dia Membenarkan Rasul Kita Menyampaikan Siapapun Orang Yang Mendatangi Arul Dukun Kalau Kita Kemudian Dia Benarkan Ucapannya Maka Sengguh Dia Telah Ingkar Kepada Apa Yang Disampaikan Labi Kita Muhammad Sebenarnya Ini Tidak Hanya Dari Tidik Apa Ya Itu Ya Tetapi Sebenarnya Ini Fenomena Di mana Hari Ini Memang Kita Dihadapkan Dengan Satu Generasi Yang Generasi Itu Lemah Generasi Yang Tidak Kuat Kita Hari Ini Dihadapkan Dengan Banyak Sekali Anak Anak Muda Yang Orang Nau Nga Hunggu Gimana Orang Lem Ibadah Orang Gila Diajak Susah Keping Ini Senang Silahkan Perhatikan Orang Kenal Tidak Kenal Sopan Hantu Ya Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Tua Yang Dia Kenal Orang Ucap Bless Delo Euramas Disampingnya Orang Tua Berteria Itu Biasa Saya Itu Saya Bersyukur 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 Banyak Yang Sesuai Dengan Ajaran Isam Termasuk Apa Termasuk Kalau Ketemu Orang Yang Dia Kenal Dia Sapa Itu Baik Apalagi Orang Lebih Tua Saya Biasakan Anak Saya Setiap Ketemu Orang Menyapa Sampai Anak Saya Tanya Memang Ayah Ayah Tahu Ya Kenal Ya Orang Tidak Kenal Tapi Namanya Kita Di Jalan Di Kampung Yang Kedua Kasat Sedikit Sedikit Misoh Misoh Ratek Kali Nyebut Bahkan Saya Pernah Lihat Suami Istri Alasannya Karena Itu Akrab Katanya Anak Jalan Itu Itu Kan Kalo Ketemu Dengan Teman Akrab Misoh Misoh Untuk Mengakrab Ini Suami Istri Anak Muda Yang Perempuan Pakai Jilbab Istrinya Pakai Jilbab Itu Ketika Memanding Manggil Suam Pakai Itu Nama Binatang Ya Allah Saya Itu Dikirai Kira Itu Acak Gelut Tenanan Itu Motor Saya Hantikan Acak Gelut Kasar Kurang Dan Hari Ini Bagi Anak Muda Biasa Masa Sedikit Dibacok Ditusul Dibunuh Hari Ini Yang Biasa Betul Apa Ya Tidak Mengenal Ibadah Tidak Mau Susah Maunya Enak Ibadah Ditinggalkan Tidak Mau Susah Ya Semuanya Dibikin Instan Intinya Enak Dengan Enak Setelah Itu Apa Namanya Tidak Mau Diajak Bersusah Susah Sedangkan Kadangkala Masalah Kita Itu Bahkan Lebih Masalah Orang Tuan Kadangkala Problemnya Lebih Ringan Daripada Anaknya Tanahnya Lebih Berat Zaman Bapak Saya Yen Zaman Saya Dulu Itu Beli Bensin Satu liter Seratus Mak Pukul Setelah Itu Naik 300 Rupiah Yang Supran Saya Terlalu 100 Rupiah Mas Ya Uang Satu Ketika Sekolah Itu 100 Rupiah 50 Diberikan Bubur Untuk Makan Kenyang 50 Celengi Hari Ini Kita Memberikan Uang Uang Satu Kepada Cucu Kita Anak Kita 100 Rupiah Di One One Ini Apa Anak Mas Tantangannya Lebih Berat Sedangkan Kondisinya Seperti Itu Maka Apa Yang Dikerjakan Ya Paling Tidak Hari Ini Salah Satu Hal Yang Tidak Beli Kita Punpakan Itu Anak Kita Itu Ya Mari Kuatkan Tawakal Kita Kepada Allah Karena Kekuatan Tawakal Deniman Kepada Itu Membuat Manusia Tanggup Ya Tawakal Itu Kaitannya Dengan Yakin Ya Yakin Manusia Kepada Allah Subhanahu Muhammad Itu Akan Peringatkan Beban Dua Hanya Nabi Muhammad Salah Satunya Itu Yang Pertama 15 Yang Kedua Apa Ini Penyakit Masyarakat Orang Ketempelan Jinn Itu Hari Ini Dianggap Istimewa Makan Sakit Ya Orang Ketempelan Jinn Kok Bahagia Bahagia Budi Kosong Pai Dok Kosong Paimang Nye Borong Nye Borong Ini Aku Lepas Video Ini Gp Itu Bahkan Ditawarkan Siapa Yang Kepengen Punya Habdam Silahkan Beli Astagfirullah Wa'abie Bapak Rekan-rekan Sekarang Sadhani Allah Waiyakum Bekerjasama Dengan Jinn Itu Sesuatu Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Allah Meskipun Bahasanya Orang Itu jadi kalau manusia bekerjasama dengan jin itu yang muncoming rohak tidak ada yang lain rohak itu apa? rohak itu pengingkaran, kalau manusianya semakin ingkar kepada Allah karena dia menyikutukan Allah, jinnya semakin sombong Nabi Muhammad SAW ketika menjelang Perang Badar pandangan baca kitab-kitab tarik itu didatangi oleh kawanan jin loh, ditawari mau tidak kita kerjasama, kita menawari, jinnya itu menawari kerjasama membantu Nabi Muhammad SAW ketika Perang Badar, ditolak oleh Rasul ini peperangan kami, coba bayangkan kalau misalkan Rasul kita Muhammad SAW menerima itu wabudulah di swadu kontal Allah akan mengenai kawasan ini wabur dewe-dewe, hilang kalau misalkan Rasul menerima, tapi ditolak oleh Rasul kita Muhammad SAW ya kalau kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan jin Efret itu yang dia badikan dalam surat 6 Nabi Sulaiman bertanya siapa yang bisa mendatangkan singgah sana itu sebelum panjengkan bangun dari Dukit Mandi hebatlah, memindahkan singgah sana dari Yaman sampai ke Palestina tapi apakah Nabi Sulaiman menerima? tidak justru, ayat kedua disampaikan lalu kemudian berkatalah seorang abid alim, orang yang punya ilmu dari Kitab Allah ya orang yang paham dengan Allah dan orang yang paham dengan ibadah kepada Allah saya bisa mendatangkan singgah sana itu sebelum panjengkan berkedip lebih hebat mana mas? lebih hebat orang yang takwa kepada Allah makanya di dalam surat Al-Baqarah 1-2 tentang sihir itu ayahnya panjang tentang sihir sihir itu yang menarik orang orang sakit tinggal diambil dengan kekuatan sihir dipindahkan ke dalam pemburu dipindahkan yang pitik ya mas itu kan hebat, ya telur misalnya ini apa kata Allah S.W.T walau annahum amanu wa taqaw lama sumhatu min a'indillahi khair kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa rupa halanya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada sekedar kehebatan dan sihir ya jadi orang yang tak dikenalkan kembali ke poin yang pertama tidak mau susah yang penting enak maka dia membuat cara pihakannya segera enak rakyatannya instan dan tidak diperbolehkan di dalam ajarannya ya percakwa kepada Allah itu kan memberikan kita rahmat karuninya, lompatan hasil yang luar biasa ya ya jauh lebih hebat daripada sihir sehebat apapun sihir itu tapi memang orang hari ini tadi itu kepengennya instan kemungkinan kerasan susah-susah dengan tewa kue maka pengganda uang dukun itu woh laku keras ya bapak-bapak rekan-rekan kalau tentu ada dukun yang bisa menggandakan uang itu kira-kira dukunnya bekerja sama dengan jim yang jimnya punya pabrik uang gitu obo jimnya kepingin saya lezeki yang halus dodo roti bakar yang pasek bangun lo yang dia kejalanan paling mencuri dari orang dia ya kan begitu bapak-bapak rekan-rekan karena lemahnya kita hari ini lemah keimanan kepada Allah orang kepinginnya sederhana cepat terampung orang halal orang peduli akhirnya membuat orang bersikap seperti itu itu kan penyakit sebenarnya apa bayangkan orang meramal masa depan itu kan dicelah oleh Allah Allah satu-satunya yang mengetahui perkara yang loeb dan perkara yang loeb tidak Allah beritahukan kepada kecuali kepada orang-orang yang Allah rinduai dari golongan koron rasul maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa meramal masa depan nah itu penyakit metrot ajarannya sama apalagi enggak jadi penyakit orang bekerjasama dengan jin kita sampaikan tadi pasaduhum rohako justru ketika kerjasama dengan jin yang penting adalah roha kekufuran kepada Allah itu penyakit tapi kan orang hari ini tidak mengangkat itu penyakit justru ketika ada anak kecil kok bisa melihat jin itu dianggap nah istimewa ya mas orang-orang indigo itu mas maka orang-orang bisa melihat jin itu pilihan pertama jin yang memperlihatkan diri ya kan itu yang terjadi di dalam peristiwanya sahabat abu hurrahia ketika beliau menjaga tudang belum melihat ada seorang jin yang mencuri kok tau kenapa itu jin ketika berkelai kalah dong kemudian dipegang tangannya oleh abu hurrahia biar 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 peduli badannya seperti kerak tapi tangannya seperti anjing katanya kan begitu, ya aku megang tangannya kayak anjing, bayangkan nek dengar ketemu umum, berdeh, wujuti seperti kerarin, tangannya kayak anjing, kira-kira apa yang terjadi kalau disana keboyong-boyong, waburoro gak gelot yang terluka lah loh mas, sedangkan di dalam liwat hadis disebutkan di dalam salah satu hadis, jadi itu mengatakan aku termasuk golongan yang paling kuat diantara bangsa kalah oleh alburu roh r.a. ya, kalah, jangan tanya umar, nek di dalam satu riwayat itu ada yang mengatakan setan akan berbalik, di dalam riwayat yang lainnya setan yang ketemu umar semakut setan, jadi kalau jalan kaki di tengah, ke kuburan, umar benhotep r.a. tiba-tiba ada kocongan yang gudu, waaah, umar benhotep ningo kocongannya semakut loh, kalah, kenapa, keutamaannya wadun haotep bisa mengalahkan jinn, jinn, jinn lah, itu yang pertama, kalah yang kedua itu kemungkinan yang kedua ya paling orang bekerja sama dengan jinn untuk melihat jinn dan itu kan penyakit, kenapa? karena Allah menyampaikan Allah itu menyampaikan ku, dunia wa'edewi tidak bisa melihat mereka mereka bisa melihat kita, kata Allah itu maka kalau ada orang yang bisa melihat jinn sehari-hari, sakit berarti dia itu, dia kondisinya tidak normal, bagaimana manusia normal jadi misalkan kita ini, punya tangan satu, normal tidak, tidak normal, orang tangannya jarinya 10, eh jarinya 6 misalkan, normal tidak, tidak normal akan ditutup-tutupi, kenapa? tidak normal, malulah, lah ini orang justru hari ini ketika tidak normal dia bangga, bahkan ke dalam menjatuhkan duit banyak kan sakit itu sebenarnya, ya orangnya sakit, masyarakatnya juga sakit masih ingat dulu, sampai muncul minuman, bonari sweat, itu kan fenomena betapa sakitnya masyarakat ini ada bucah, yang di dalam, yang mau ke watu, ini gua anda mengulahi pinter, akhirnya terkenal katanya watu, ini watu yang punya kasihan sebenarnya kalau ini bikin kayak gitu, cocok, sebuah di media sosial itu terkenal ini dicelur keingin, karena bucah cili itu, semua antri, sampai ratusan, bahkan ribuan manusia, sakit kan masyarakat ya, sakit masyarakatnya jadi, ini, apa ya, sebenarnya problematika kita apa sih? bahasa kandil nabi Muhammad, semua salah, di dalam satu hadis tentang akhir zaman itu nanti Allah akan mulai mencabut ilmu agama, ilmu agama mulai diangkat oleh Allah ya, akibatnya bahwa yang surul jahat kejahiyahan merajarilah di mana-mana urutani matani, ya nanti kemudian imbasah ya perzinahan di mana-mana ya pembunuhan di mana-mana, dan lain-lain, tapi titik pertama ya karena agama mulai ditinggalkan oleh manusia dan apa kita akan menikmati itu hari ini? apa kita akan membiarkan anak-anak kita menikmati kesusahan menjaga keimanan kita kepada Allah? di saat kita percaya bahwa kita itu hidup di dunia ini hanya sementara ya, baiklah, monggo, bapak, ibu, ibu, reka, 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 reka masalahnya adalah kembali kepada Allah ya kan, Nek Rasul kita menyampaikan roksul amri al islam ya, pangkal dari semua masalah itu islam maksudnya bos bumi, maksudnya kalau ada orang mulia karena dia melaksanakan islam dengan baik kalau orang punya hidup yang penuh dengan masalah orang rantau, orang berulang itu juga karena meninggalkan ajangan islam roksul amri al islam jadi itu sekian dan demikian jam setengah sembilan kiran sekawar menit dibuat saya mas ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala kalau ada perkataan yang tidak berkenaan semua maaf, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tadi mungkin penjaman sedikit apa itu kodam ternyata bukan bahasa Arab ya Ta'ala ya jawa jawa yang diharap atau bisa dibalik Arab yang di jawa-jawa karena memang tidak ada istilah ya kodam dari kata kodama pembantu pembantu jadi sebenarnya ini adalah peristiwa yang memang sudah jadi penyakit penyakit itu kalau sudah kena satu penyakit nanti akan mudah menerima penyakit berikutnya orang kalau sudah kena flu bisa kena batuk bisa kena yang lain-lain nah ini memang harus ada fase penyembuhan bertahap penyakit akun tadi diingatkan tentang ponari terus bahkan ini yang kena tuh bukan hanya masyarakat awam tapi elit ya Dimas Kanjeng dan lain sebagainya disini banyak yang kena juga jadi mungkin kita bisa interaksi nah berikutnya adalah bagaimana cara sembuhnya ini jadi walaupun beliau ini bukan seorang tabib bukan seorang rukia seperti Ustadz Faizal tetapi juga beliau adalah seorang pendidik pendidik dan juga alumni di Fakultas Akhidat dan Filsafat nah dari tinjauan Akhidat dan Filsafatnya tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit oleh Suh Farwazi walaupun banyak juga tentang fenomena sosialnya dan insya Allah beliau akan banyak membahas tentang ini kan yang cek hodamitra atas-atas anak muda dan kita lihat kalau saya riset tadi ternyata itu cuma iseng-iseng gitu iseng-iseng tadi saja kata Ustadz Faizal bisa mendatangkan apa solatnya gak seh 40 hari nah ini gimana Ustadz cara sebuahnya ini kan Yung Hamad ini anak apa namanya influencer nah insya Allah kita akan dalam 30 menit ke depan kita akan mengikuti penjelasan dari beliau terima kasih kepada beliau yang kami bersyukur bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi wakafah wassalatu wassalamu ala rasuli al-mucitabah Habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-siddiqi wal-wafa yang kita hormati bersama sama Ustadz Afad Fahra bazi kemudian juga segenap pelaksanaan dari rumah istri lahir insya Allah semoga ini menjadi satu keberkahan kebermanfaatan juga untuk kita semua amin Yaub mo alamin karena coba cari sisi lain dari materi ini soalnya yang pengen saya sampaikan sudah disampaikan semua oleh Ustaz-Ustaz terkait dengan Khadam ya betul jadi beliau menjelaskan Barang Fadam itu adalah istilah bahasa Arab dan jarang sekali ada kalau disebutkan khadam khadim sebetulnya kalau sebagai pembantunya itu bahasa Arab itu khadim kalau khadam khadim itu tadi beliau jelaskan itu fiilnya maksudnya kata kerjanya tetapi pembantunya itu khadim islam makanya memang istilah yang dipakai oleh orang Indonesia pun juga kayaknya mereka ya salah-salah aja biar kayak mistis-mistis islami-islami gitu sebetulnya kalau di Mesir ada kata-kata ini jarang banget saya belum pernah mendengar sih tentang kayak gitu-gitu cuman terkait dengan khadim gitu ya pembantu itu saya justru malah teringat dengan salah satu sahabat baginda Nabi SAW yaitu beliau sahabat Anas bin Malik dalam sebuah hadis beliau itu menjelaskan dalam riwayat sahih muslim tentang menjelaskan tentang Nabi dan tentang khidmatnya beliau sebagai seorang khadim ini kan khadam apa sih khadam itu khadam itu khadam itu sebenarnya khadim pembantu beliau menjelaskan bahwa tidak ada satupun ambar ataupun misk itu sejenis dari minyak kurangnya yang lebih harum daripada aromanya baginda Nabi SAW kata beliau dan aku juga tidak pernah menyentuh sutra baik itu sutra yang tipis maupun sutra yang tebal yang lebih lembut daripada kafnya Nabi SAW lapak tangannya Nabi SAW dan sesungguhnya aku berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun menjadi khadim beliau selama 10 tahun dan kata beliau dan aku berharap nanti dapat berjumpa dan menyampa beliau di hari kiamat saya berharap nanti bisa berjumpa di hari kiamat dan menyampaikan bahaya Rasulullah ya Rasulullah semuanya aku adalah khadim kecilmu dulu yaitu Anas jadi beliau itu menjadi khadimnya Nabi khodamnya Nabi itu itu usia 10 tahun jadi ibu dan beliau Sayyidah Umusulai ketika sahabat-sahabat ansur itu ngasih hadiah kepada Nabi yang baru datang biasa kalau ada ulama kalau zaman sekarang ulama gitu ya ada orang sholid datang biasa kita berusaha memberikan khidmat yang terbaik kasih hadiah ada yang ngasih makanan ada yang ngasih mungkin peralatan rumah Umusulai ini sahabat-sahabat yang enggak begitu kaya maka beliau datang membawa gandeng anaknya masih kecil namanya Anas Anas bin Malik beliau kemudian bilang Wahai Rasulullah saya hadiahkan ini putra sayang untuk menjadi khadimnya kau nah ini khadamnya baginda Nabi s.a.w. di sisi lain ada banyak juga khadam-khadam yang lain sahabat-sahabat itu adalah sahabat Abdullah Ibu Mas'ud, Abdullah Ibu Abbas dan lain sebagainya itu membantu ada yang jadi bodyguardnya Nabi ada yang menyiapkan air wudunya kalau beliau kemana-mana jadi asistennya Nabi itu sangat-sangat banyak ya kalau istilah orang jaman sekarang hodamnya itu makanya mereka kan ketika ngomongin cek-cek hodam itu harapannya adalah masalahnya nanti wah macam silver ini nanti akan menjaga kamu kalau gini-gini ini naga emas ada juga yang katanya ya karena awalnya mungkin memang betul ada yang dukun-dukun kayak gitu di tiktok karena sekarang tiktoknya macam-macam tapi karena ngetrend seperti itu karena viral akhirnya banyak juga aku nabarakat gitu cek hodam akhirnya karena hodamnya tutup panci ngomong apa segala mani gitu itu makanya udah yang menjawab bodoh yang tanya lebih bodoh lagi itu orang kurang kerjaan gitu ya tentang hodam makanya ini emang salah satu tadi yang belum singgung secara sosial kita entah terburu-buru atau kadang ada yang iseng sampai akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak berguna nggak ngasih manfaat nggak mudah juga ya sekedar buang-buang aja nah mungkin kalau saya pribadi ingin membahas terkait dengan sedikit tadi sudah tentang sedang tentang hadis nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kata arwafan fasa'alahu ansha'idin barang siapa yang mendatangi arwaf atau dalam hadis yang lain kahhinan kata para ahli hadis ada perbedaan antara arwaf dan kahhinan walaupun sebagian bilang sama saja katanya kalau arwaf itu adalah dia yang mengetahui sesuatu yang di masa lampau atau sesuatu yang tersembunyi misalnya kehilangan sendal kehilangan HP atau ada mungkin sebagian kasus hilang orang saudaranya hilang menanya ke dukun dukunnya juga ngaco-ngaco aja bilang nggak ketemu-ngaco juga ya kalau kahhin itu lebih kepada masa depan tetapi kedua-duanya ini sama mereka itu orang-orang yang ngaku-ngaku mereka yang ngaku-ngaku kalau zaman sekarang sama busulat merah itu udah dibongkar habis-habisannya jadi sebenarnya itu tadi misalnya di Mas Kanjeng atau segala macem lain sebagainya yang itu kebanyakannya adalah trik-trik penipuan kalau pun ada itu pun juga banyak bohongnya makanya ada istilah nggak ada ungkapan al-kahhinu kadibu wa insadamu para penyihir para peramal itu tuh mereka itu berbohong semuanya walaupun bener misalnya ada peramal bilang begini-begini-begini nanti tahun depan Wah ada artis terkenal yang ditangkap karena narkoba padahal memang setiap tahun ada jadi dia ngomong kayak gini seolah-olah keren gitu udah emang tiap tahun pasti ada kalau teman-teman bapak-bapak sekalian cek setahun pasti diajak artis takut takut bapak-bapak sekalian memang itu harus ada kejar target itu memang polisinya juga harus ada yang tangkap gitu kalau nggak ada yang tangkap malah diculigai gitu ya atau dia bilang nanti akan ada bencana ya memang dimana-mana ada bencana bahkan juga kadang diprediksi oleh BMKG gitu nah ini kadang makanya menarik dengan firma Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lambul ghaib qull la ya'lambul ma'fisma wa'idu al-ardil ghaibah illallah atau dari beliau menurutkan gimana sih alimul ghaib wa la fa la yudhirwana ghaibhi ahada Allah yang mahal matahari dalam ayat yang lain nggak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nah terus ini gimana kalau misalnya ada BMKG ya kan memprediksi nanti akan ada entah itu cuaca hujan apa segala macem atau kadang ada juga dokter bilang wah ini usianya tinggal tiga bulan lagi pak atau janinya dicek ini HPL atau kadang ini mungkin masih hidup tapi dia akan selamat nanti saat lahiran dan lain sebagainya jadi ini diantara pembahasan terkait dengan al-firosah ya kalau tadi secara apidah ramalan itu biasanya atau peramal kahir itu kita bagaimana membedakan antara tadi prediksi dari pihak-pihak misalnya BMKG dokter apa segala macem dengan para peramal dengan para dukun bagaimana kita membedakannya membedakannya adalah dari klien si orang itu sendiri jadi orang-orang ini entah itu tadi awraf istilahnya atau kahir itu biasanya adalah memang yang mendaku dirinya sebagai seorang yang paham atau mengatari hal-hal yang baik walaupun dia berbohong makanya tadi entah dia tadi misalnya kita cek di tiktok apakah dia itu dukun beneran atau dukun abal-abal soalnya kan kadang cuma ditampilin foto Nyerola Kidul gitu ya dia malu juga menampil wajahnya gitu kan nanti dibully tetangganya ketemunya nah ini ditampilin Nyerola Kidul pakai suara aja ini dono ada gitu kan Joko nggak ada kosong gitu tapi dia dengan statement seperti ini dia mendaku itu dia walaupun dia berbohong itu juga adalah hal yang harus kita hindari walaupun kita tahu dia cuma main-main tetapi karena dia ngaku-ngaku seperti itu ini menjadi satu hal yang tidak biasa nggak boleh kita kemudian sekedar ikut-ikutan dan sebagainya jadi walaupun dia misalnya bener-bener punya koneksi dengan Jim gitu kalau Yusbah itu beliau bilang misalnya ada kata-kata dukun yang 24 karat gitu ya asli pakai son gitu asli gitu betul karena dia memang ilmu kuasa 7 tahun gitu kan nggak mandi 8 tahun demi mendapatkan ilmu nah kalau misalnya dia seperti itu sekalipun dia misalnya menyampaikan yang gaib-gaib itu ada dua kemungkinan yang pertama dia bohong sama sekali cuma asal menjeprak aja yang kedua adalah dia ini mendapatkan informasi dari Jim yang mereka itu mencuri dengar sebelum kedatangan baginda Nabi SAW jadi kalau dalam Sadat Al-Jin itu kan ada ungkapan Jim ini Wa anna kunna naku'udu minha mata'id al-isama Fama yastami'il an yajib lahu shihad wa prasada dulu di langit itu kami punya pos-pos untuk duduk untuk nongkrom untuk apa mereka nongkrom? mencuri dengar mencuri informasi terkait dengan takdir-takdir dari Allah SWT karena yastami'il an yajib lahu shihad wa prasada akan tetapi setelah sekarang kami ini kalau mencuri dengar lagi akan dilempari sama api-api yang panas kalau kata para ahli tafsir mufasiri al-an maksudnya sekarang itu adalah setelah diutusnya baginda Nabi SAW tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian dan keterjagaan mushaf atau keterjagaan Al-Quran Al-Karim soalnya kalau dicuri dengar mungkin sebelum nanti misalnya turun kepada baginda Nabi itu udah disebalik kepada para dukun seolah-olah nanti dukun bisa memprediksi akan ada ayat begini dan seterusnya maka gak ada satupun dukun yang bisa menandingi mujizatnya Al-Quran Al-Qarim kalau zaman sekarang pasti ada kadang ayat-ayat dicampur-campur dengan rajah gitu ya nah itu merusak bukan untuk menandingi tapi dia justru merusak dan kita gak boleh juga berlindung dengan ayat-ayat yang sudah dicampur-adukan dengan zikir atau bukan zikir ya mantra-mantra seperti itu nah kata-kata gue sebarang orang-orang yang seperti itu gak usah kita percaya tetapi ya biasa aja kepada mereka ya soalnya kalau percaya ya tadi konsekuensinya adalah bisa terjatuh ke dalam kekukuran karena menyelisihi firman Allah s.w.t kalau gak percaya juga bisa jadi dia benar maka kita biasa-biasa sama peramal ya gitu menikapinya ya memang setiap setiap apa namanya setiap tahun pasti ada pasti ada bencana ujian dari Allah s.w.t kemudian nanti kalau ada yang bilang tokoh besar akan meninggal ya pasti juga ada gitu kan itu bagaimana kita menikapi peramal-peramal seperti itu tapi firman Allah s.w.t ada yang dari setan maksudnya prediksi-prediksi itu dari setan atau bahkan dia mungkin berbohong sama sekali tetapi ada juga yang kalau kata Usad Faizal gitu ya tentang jin nasab biasanya khadam itu atau isolah jin khadam itu memang istilah lainnya adalah jin nasab jin mungkin orang tua-orang tua terdahulu mereka memiliki interaksi dengan jin memiliki perjanjian-perjanjian dengan jin lantas kemudian diantara perjanjian tersebut adalah misalnya menjaga anak keturunannya itu beliau menjelaskan ada memang beberapa ciri-ciri orang-orang yang ada hodamnya tapi bukan dari nama gitu ya masa nyirim nama langsung tahu gitu enggak itu kalau kata beliau lebih kepada ciri-ciri fisik misalnya ada penyakit di kepala pusing bertahun-tahun enggak hilang-hilang atau di punggung bagian belakang terutama di tolak ekor itu rasa nyeri bertahun-tahun atau kadang dari misalnya dia kalau ngelihat orang dia seolah-olah sudah tahu tentang karakternya tentang masalah-masalahnya di masa lalu seperti itu itu ya tadi yang orang-orang yang ketekelanjik itu secara fenomena realita beneran ada tetapi itu bukan sesuatu yang harus kita disumbanggakan atau apalagi kita cari-cari tahu bahkan kalau kita sudah tahu kita kok merasa seperti itu dan justru itu adalah hal yang harus kita selesaikan soalnya itu adalah perjanjian-perjanjian yang tidak baik perjanjian yang batil yang dilakukan oleh mungkin diantara leluhur-leluhur kita ini yang pertama jadi memang beneran ada orang yang karena hodam seperti itu virasanya kuat ngelihat orang ini oh dia orangnya ini pasti punya masalah lu yang kelam gitu ya atau ini pasti lagi ada masalah oh ini orangnya mudah marah dan seterusnya itu yang pertama dari pengaruh yang kedua adalah virasanya yang dilatih dengan ilmu seperti tadi misalnya dokter dokter kalau kita datang ke dokter disuruh melet gila di center gila lidah kita di center mata kita dia tahu kita sakit apa itu kan virasanya itu adalah sesuatu yang dilatih dengan ilmu jadi bukan dengan jin apa segala macem begitu juga para ahli geologi gitu ya ahli cuaca segala macem mereka yang menggunakan ilmu dari pergerakan angin pergerakan awan bukan dengan out of nowhere gitu tiba-tiba aja terinspirasi oh besok hujan ya disini oh besok angin putih beliung dan seterusnya enggak kalau penelitian-penelitian atau firasat-firasat penyampaian terkait dengan prediksi di masa depan tapi itu berbasis dengan ilmu itu kita boleh kita boleh pakai ya karena itu ada memang basicnya kalau istilah nya itu kan butterfly effect jadi itu walaupun sebenarnya istilah psikologi ya tapi diambil dari realita yang kebetulan yaitu kepakan kupu-kupu kepakan sayap kupu-kupu di sungai Amazon atau di hutan Amazon itu bisa mempengaruhi badai di Amerika jadi hembusan anginnya itu walaupun dari kupu-kupu tapi karena ketemu sama yang lain ketemu sama angin laut segala macam itu bisa sampai jadi badai hal-hal yang seperti ini prediksi-prediksi atau misalnya ahli ekonomi memprediksi oh nanti resesi ekonomi nih tahun sekian kalau pemerintah tidak begini-begini-begini nah itu adalah prediksi berdasarkan berdasarkan ilmu berdasarkan sesuatu yang memang bisa dipelajari kemudian juga dilihat dari pengalaman misalnya orang tua nasehatin anaknya yang baru lahiran kamu harus begini-begini-begini nanti kalau enggak anaknya sakit atau enggak misalnya anaknya kok sakit demam enggak enggak sembuh-sembuh atau demamnya panasnya cuma di beberapa area dulu saya waktu jadi orang tua baru bingung badan teman tapi kakinya dingin nah sama budi saya oh ini namanya owah owah kelompok terus katanya diusaha-usaha sedikit karena katanya salah posisi pas di perjalanan nah iya bener langsung sembuh nah ini orang-orang prediksi dengan pengalaman seperti itu juga jadi kalau prediksi dengan pengalaman dan juga dengan ilmu itu diperbolehkan yang ketiga adalah firasah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ungkapan walaupun secara sanat itu mungkin lemah Azizina Umar bin Khattab radiyallahu anhu pernah berkata kita pun firasat al-humi berhati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang beriman semuanya dia melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah kasih kelebihan dengan firasatnya seperti itu ini pernah terjadi pada Syekh Ibn Tayyiyah rahimahullah ta'ala beliau satu ketika saat pasukan Tatar pasukan Nongol itu mau masuk ke kota Syam ke negeri Syam tahun enam ratus kalau misalkan enam puluh sembilan Hijriyah waktu itu pasukan itu sudah berada di muka negeri Syam dan kondisinya waktu itu padahal kaum muslimin lagi berantakan pasukannya tetapi waktu itu masih bertahan disitu masih belum mau masuk ke negeri Syam ini mungkin masih menjajah negeri-negeri sekitarnya kemudian Syekh Ibn Tayyiyah itu bikin firasat seperti ini dan ini disampaikan kepada murid-muridnya disampaikan kepada para kumarok nanti tahun 702 Hijriyah pasukan Tatar akan masuk ke dalam negeri Syam dan kaum muslimin akan menang dan mereka akan dihancurkan lalu beliau bersumpah sampai 70 kali seba'iyya yaminan sampai-sampai satu muridnya berkata katakanlah insyaallah wahi syekh ini masa depan gak ada yang tau kata beliau insyaallah mentahkikan wala ta'liqan insyaallah itu benar-benar akan terjadi dan bukan insyaallah yang cuma tambahan insyaallah yang kan kita kadang ya besok berangkat insyaallah 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 orang insyaallah enggak kalau kata Syekh Ibn Tayyiyah insyaallah mentahkikan taktikan insyaallah yang benar-benar terjadi itu bukan sekedar omong kosong bukan sekedar bahasa bahasi insyaallah maka kemudian perawinya ini kalau tidak salah Ibn Tayyip atau murid beliau yang lain itu menyampaikan tidaklah kami sampai pada tahun tersebut melainkan melihat apa yang beliau katakan dan kami merayakan kemenangan tersebut sambil makan manis-manisan bersama para umaro jadi ada firasa-firasa seperti itu yang kadang keluar dari lisan orang-orang yang yang bertakwa pada Allah yang Allah kasih anugerahkan beberapa mungkin ilmu Allah anugerahkan beberapa pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin ada juga sebagian kalau di hadisnya itu yang sangatnya lemah jadi ceritanya itu Sayyidina Umar bin Khattab r.a.w. sedang membagikan korma kepada para sahabat dikasih dikasih kemudian Sayyidina Ali itu berkata Orang yang ambil ulum ini tambahkan lagi kormanya kenapa kamu minta seperti itu kata Ali bin Abi Talib bukannya Rasulullah juga ngasihnya dua kepada saya dimimpi kamu nah habis itu Sayyidina Umar kemudian berkata seperti kita kepada para sahabat yang lain Sayyidina Hu yang Zuru Binoillah ini terkadang ada firasah-firasah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang melatih dirinya dengan mujahadah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kata buruk saya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memang mengistighfarahkan segala sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian ketika dia misalnya berdoa minta arahan minta petunjuk Allah kasih petunjuk itu dengan mudahnya berbeda dengan kita jadi doa itu ibarat pisau kalau salah seorang guru saya bilang kalau kita sering pakai pisau itu kita sering berdoa minta istighfarah kita sering mujahadah dengan ibadah-ibadah sunnah kita kita kemudian banyak rajin bersedekah haji tilawah melatih terus istighfarah kita dalam segala urusan kita berdoa pada Allah itu itu kalau kata ibu dan Aisyah salu Allah walaumir hata amikum minta kepada Allah walaupun untuk untuk garam dapur kalian dan demikianlah para sahabat dulu berdoa untuk segala urusan untuk segala urusan yang bahkan remeh-remeh itu ketika kita senantiasa berdoa pada Allah bukan cuman berdoa saat ada butuhnya aja itu seperti kita yang mengasah pisau terus menerus setiap hari setiap hari sampai nanti tiba masanya waktu untuk menyembelih misalnya khutbah kita bisa langsung menyembelih dengan lancar sembelih hanya langsung putus lancar semuanya tetapi orang yang cuman datang pada Allah di saat dia butuh saja di saat terburut aja sedangkan di saat dia bahagia dia merupakan Allah s.w.t. itu ibarat orang naruh bolok dibiarkan bertahun-tahun sampai dia karatan sampai dia tumpul lalu ketika dia lagi butuh dia pengen langsung pakai itu pengennya langsung bisa marum gitu ya nah ini kan gak harusnya kalau kita sadar kita banyak kesalahan banyak dosa apalagi maka kalau kita mau minta sama Allah perbanyak dulu istirahat kita dibersihkan dulu pisau nya nanti dibersihkan dari karat-karatnya setelah bersih baru kita asah lagi sampai kemudian tajam baru berharap seperti itu makanya diantara yang dianjukan bagi kita kaum muslimi itu adalah minta doa kepada orang-orang yang soleh daripada minta pertolongan khadam gitu ya mendingan kalau ada beberapa perusahaan kita minta doa dari orang-orang yang kita rasa soleh karena itu adalah diantara cara berdoa bahkan sunnahnya Nabi s.w.t. beliau pernah memerintahkan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Omar siapa yang lebih soleh daripada mereka berdua ini orang-orang top-topnya sahabat tapi ternyata kata Nabi s.w.t. kalau kalian Allah resikan bertemu dengan seseorang yang dia berasal dari negeri yaman dia berasal dari banyak pohon dia berasal dari kelan korn dan dia namanya wais dan tandanya adalah ada satu bekas luka di bawah ketiaknya sebesar koin yang dia dulu pernah Allah uji dengan penyakit kusta di sekunyur tubuhnya lalu dia berda pada Allah Ya Allah sembuhkanlah saya dari penyakit ini tetapi sisakan satu sebesar koin supaya ini menjadi pengingat saya atas anugerah dari engkau kalau kalian bertemu dengan orang seperti itu mintalah doa darinya supaya Allah menguangkan ampun kepada kalian Selina Abu Bakar gak ketemu dengan Selina Uwais tapi kemudian Selina Umar dalam salah satu musim haji datang ke wapakata Makkah kemudian mencari kabila mencari jamaah haji dari negeri yaman lalu setelah ketemu dari negeri yaman dicari dari Bani Pahton dicari lalu setelah itu sampai ke Bani Korn kemudian di kabilah tersebut beliau bertanya ada gak diantar kalian yang namanya Uwais saya mau ketemu sama dia tapi kata orang-orang itu kami gak kenal dengan yang namanya Uwais kecuali satu orang dia ini bodoh banget dia ini orang yang dungu kata mereka kenapa kamu bilang dia dungu ya soalnya dia mau kami suruh jaga ngambing-ngambing-ngambing untuk korban itu tapi cuma dibayar dua dirham ini gak ada yang mau kecuali orang dungu yang mau seperti itu ternyata kemudian ya gak apa-apa saya mau ketemu sama dia datanglah saya di nomor kepada Uwais Alkarni kemudian ditanya oleh saya di nomor apakah kamu punya sisa luka di bawah ketiakmu sebesar koin apakah kamu tahu kata saya di nomor ya kami saya dikasih tahu oleh bagian Nabi SAW kemudian saya disuruh untuk minta supaya engkau mendoakan saya akhirnya didoakan oleh Uwais Alkarni itu adalah doa orang salih dan Syediyah Umar menawarkan supaya dikasih kedudukan yang mulia soalnya ini adalah orang yang mulia sepertinya beliau hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi karena suatu ketika Uwais hidup ke Madinah Nabi lagi tua maka beliau adalah jaktar tabi'in beliau ditawari kedudukan yang baik supaya mau ikut bersama kumar tapi kata tidak mau jangan dan jangan kasih tahu orang-orang dari kabilah saya bahwa saya begini-begini pernah disebutkan oleh khusus dan dia lebih menikmati kehidupan menjadi orang yang tidak dikenal kalau dalam hadis Nabi SAW diriwati oleh sahabat Sa'ad ibn Abdul Waqqas Inna Allah hayuhibbul abd al-taqiyya al-ghani al-khafi semuanya Allah mencintai hambanya Allah yang dia ini bertakwa al-ghani kaya tapi maksudnya adalah kaya hati seperti sahabat Uwais tadi dia cukup dengan dua lirham ditawari jawatan dia nggak mau karena apa hatinya dan al-khafi yang tersembuh ini adalah diantara dan beliau menariknya juga adalah seorang khadam ya kalau kita ngomongin khadam khadim yaitu khadim kepada ibunya ya ini kenapa beliau kok nggak sempat ketemu dengan Nabi karena beliau merawat ibunya dan itulah yang menjadi sebab derajat beliau tinggi di sisi Allah SWT sehingga bahkan Abu Bakar dan Umar disuruh Nabi minta doa dari Kuwais Al-Qarni RA ini Masya Allah ya sebenarnya saya tadi ketika menyampaikan tentang Kuwais Al-Qarni nggak kebetulan khadam tapi terkata khadam juga beliau kepada ibunya maka jadilah kita khadam buat orang tua kita di saat senang maupun susahnya itu adalah salah satu sebab juga tingginya jaya kita di sisi Allah SWT Insya Allah ketika kita berbuat baik kepada orang tua justru nanti Allah SWT akan juga menundukkan bahkan sahabat Kuwais Al-Qarni ini ketika dia berkhidmat sepenuh hati untuk orang tuanya Abu Bakar dan Umar pun disuruh untuk mengkhidmahi beliau ini diantara keutamaan juga kalau kita melihat surat Al-Kahf yang mungkin tadi kita baca di hari Jumaat itu diantara para ahli tafsir ketika menjelaskan tentang wakana abuhumma soliha dan dahulu kedua orang tanya adalah orang-orang yang soli orang-orang yang soli itu atau dan keturnanya diantara keutamaan mereka adalah Allah jadikan orang-orang terbaik orang-orang yang bertakwa itu menjadi khadimnya mereka berkhidmat untuk mereka jadi karena kesolihan orang tuanya ini ada seorang anak yatim atau dua orang anak yatim itu Allah datangkan Nabi Musa bersama Nabi Khidir untuk membangunkan rumah mereka untuk mengembalikan harta warisan buat mereka itu jadilah khadim yang baik untuk kedua orang tua kita daripada ngecek-ngecek sedam karena itu gak ada manfaatnya Wallahualam Bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh gensu infinity Jadi kesimpulannya enggak usah cari-cari gus cek kodam politik karena sebenarnya kalau tadi kata Ustadz kalau kita pengen punya penjaga penjaga yang Insya Allah Lebih kuat dari penjagaan apapun Adalah mari kita Beramal soleh Supaya kita dijaga oleh Allah Dan anak kita juga Bahkan anak keturunan kita akan menjadi Mendapatkan penjagaan Bahkan tadi kalau dikatakan oleh beliau Seorang anak yatim yang orang tuanya soleh Dijaga oleh Bahkan dilayani oleh Dua orang nabi salibis Masya Allah Dan Masya Allah ini sebenarnya Peristiwa yang Memalukan Memilukan Tapi sekali lagi menjadi instruksi bagi kita Ternyata dakwah Itu masih sangat Kurang Dakwah masih sangat terbatas Maka Insya Allah Kita ingin mendatangkan Sosok-sosok seperti Ust. Hamad Seterusnya disini Dan kita juga ingin mengajak teman-teman Bergabung di gerbong dakwah kita bersama Insya Allah nanti Karena kita lihat ya Bahwa Ternyata di tiktok Di instagram Di youtube Bahkan sekarang Cekhoder ini sudah menjangkiti Di youtube juga Saya lihat Sudah ada Mulai ada yang live Dan Now the blame Maka sebenarnya gini teman-teman Kalau mereka saja Orang-orang gambut ini Mereka bikin Apa namanya Dakwah Sukiyah ya Dakwah yang sukiyah Mengajak pada keburukan di Media sosial Kenapa orang-orang soal Tidak memanfaatkan YGMI untuk kebaikan Sebagaimana Yung Hamad tadi Dan sebenarnya Beliau yang Setiap hari Insya Allah juga Saya lihat Sering upload Update status Update Apa namanya Bumpet Dan Insya Allah Kita semuanya akan Mengadakan pelatihan-pelatihan itu Supaya teman-teman juga Selain mengaji Tapi juga bisa berdakwah Di media sosial Dakwah itu bukan tugas Setiai Tapi dakwah adalah tugas Setiap muslim Dari sepuluh yang berperti Bahkan Insya Allah Kita buka Tanya-tanya Setelah ini Supaya Semakin memperluas Khasanah kita Dan Supaya Cek kodam Ponari Sialahi Dimas Kanjeng Dan lain sebagainya Bahkan kemarin Apa namanya Ada Inama Makoli Inama Yang bisa Kecek suara Semut Katanya jadi kodim yang raga Luar biasa Indonesia Komplen Jadi Di Indonesia ini komplek sekali Ada yang Cek kodim Ada yang memang Jadi kodim yang raga Nama berdilai Jadi luar biasa ini Maka Kita buka Tanya jawab Sekitar 30 menit Siapa yang ingin bertanya Mau disampaikan Atau diskusi Santai saja Sambil minta tolong Yang paling belakang Diambil snacknya Di ranting ke depan Nanti ustaznya Nanti belakang Berakhiran ya Sambil minta tolong Ustaznya mungkin Mungkin gak abut Tuh Minum Ini masih single factor Jadi Apa-apa masih Ditandangin sendiri Jadi teman-teman Kita minta nanti Jadi relaman Dawa disini Mumpuk bisa Terus nipot Minimal Kalaupun gak bisa Dana Gak bisa tenaga Minimal Kehadiran Pak Iwes Insya Allah Kita senang Mungkin silahkan ada yang Mau bertanya Ada pertanyaan dari Teman-teman Kalau gak saya Ini diskusi ya Kita Sangat sehat Talkshow Jadi Fenomena Orang sakti Ini kan Di Indonesia Hampir setiap Bahkan bukan Setiap tahun Setiap bulan Pasti ada yang baru Orang sakti Pasti ada Pembaik itu Sakti yang Tidak disengaja Yang kemudian Dia Apa namanya Seperti Ponari Ini kan Misalkan-karen Jadi fenomena Yang Dari orang biasa Maupun yang memang Dia memperkenalkan dirinya Sebagai orang Yang supranatural Dan saya lihat Nyongkaku Dan saingannya Bang Khalid Jaya Islam ini Adalah Youtuber-Youtuber Apa namanya Ini Sukaan perawang-perawang Gitu Apa Yang ke Tempat-tempat Yang angker Membunyai cerita Mistis Mendatangkan orang-orang Yang Nyongkaku Indigo Indigo itu Saudaranya Somial Jadi Ini itu Luar biasa Ini Seperti apa Cara kita Mengatasinya Dan Nyongkaku Apakah Era Yang seperti Ini dulu Pernah Dia Mungkin Era Yang Mungkin Kita Belum Lahir Di Antara Kita Tapi Juga Sebenarnya Ini Apa Fenomena Kenapa Hampir Setiap Bulan Hampir Setiap Tahun Kita Disukurkan Fenomena Yang Nyongkaku Ini Krisis Akhidat Dan Nyongkaku Yang paling Urjil lagi Peran NUI Peran NUI Sebagai Majelis Ulama Kenapa Tidak Punya Efek Signifikan Bahkan Mungkin Di Indonesia Punya Departemen Adama Yang Lebih Spesifik Lagi Kenapa Tidak Apa ya Istilahnya Ini mungkin Kita Tidak bisa Menanyakan Secara Spesifik Subjektif Karena Ustaz Dan Ustaz Dan Ustaz Tidak Ini adalah Generasi Yang Menikmati Hasil Tapi Sebenarnya Apa ini Ustaz Apakah Sudah Benar-benar Akhir Zaman Atau Eranya Yang Mungkin Kita Pernah Belajar Seorang Yang Tidak Memiliki Ahlinya Tapi Dia Ngomong Di depan Umum Sambil Teman-teman Mempersiapkan Diskusi Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah 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 Saya Sederhana Jawabannya Dari sisi Keimanan Iyalah Itu bermasalah Tapi Mau tidak Mau Suka Kita harus harus mengakui bahwa fenomena seperti itu yang untuk bagi para kreator itu menggunakan duit yang banyak maka apalagi kemudian kita ditopang oleh fenomena media sosial jadi hari ini para kreator-kreator yang kecenderungannya untuk menampilkan apa ya konten-konten seperti itu karena memang itu termasuk bagian dari konten yang hari ini lalu keras walau alam ya tadi hidup di satu masa dimana orang tidak mengenal hal-hal yang penting datang kemungkinan ya akan dikerjakan oleh orang penyakit yang memang kalau kita kembalikan ya kembali kepada kita meninggalkan ajaran Islam secara apa ya entah sadar atau tidak tapi yang pasti Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ikatan Islam itu terulainya bertahan ikatan Islam ini akan terulai satu demi satu pokoknya adalah ketika seseorang meninggalkan itu jawaban dari sisi keimanan tapi dari sisi yang lain yang tadi karena memang masyarakat kita suka dengan hal itu dimanfaatkan oleh polo kreator bikin konten yang memang berdatangan keuntungan yang banyak ya begitu ini jawaban saya dari pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua agak susah gini mas ya tadi karena Pak Alasa bukan hal itu hanya ada satu riwayat memang riwayat ini ditolibkan oleh sebagian ulama tapi kenyataannya realitanya akan muncul hari ini maka nek mitro sebagian ulama ya Ustadz satu halis itu bukan halis palsu itu itu ketika sesuai dengan keadaan masyarakat keadaan zaman waktu itu oleh sebagian ulama bisa dinaikkan menjadi hasan lirwa ini jadi di dalam satu riwayat itu Allah menyampaikan rasul kita menyampaikan tentang satu kondisi di akhir zaman hari saya akan pandang nanti disitu ada kata-kata begini wa ulama uhum syarum mintah ta'atiyam sama min hum fit natun wabihi ta'atiyam ada satu riwayat rasul kita menyampaikan tentang keadaan di akhir zaman itu lalu kemudian sebagian ulama-ulama hari ini itu justru memang menjadi personel-personel yang mendatangkan masalah di tengah umat tidak semuanya tetapi ada jadi tidak semuanya ulama-ulama yang soleh yang istiqomah di dalam ta'ati Allah itu banyak sekali tetapi ada juga orang yang mengaku ulama yang justru ungkapan-ungkapan menimbulkan masalah Allah ma'alam itu soal ya mungkin detailnya adalah semuanya tindakan-tindakan yang harusnya diambil ya mungkin beliau orang ulama yang ada di masjid ulama sih kita hanya menyampaikan bahwa hari ini problematika kita terlalu pelik mas maka yang bisa kita kerjakan ya mengurai sesuai dengan kemampuan yang kita miliki itu saja sebenarnya kan enak ya ada fatwa haram fatwa haram cek hodong ini masalahnya luar biasa ini sebenarnya cek hodong ini kan istilahnya sekitar 5 tahun lalu baru baru terkenal gitu luar biasa ini ya atau eh bukan 5 tahun ini loh sejak ada ini apa eee uka-uka itu loh ada istilah hodong-hodong nah gini ustad mungkin ini ustad hamad mau jawab gak kalau gak mungkin pertanyaan berikutnya eee yang mungkin kita bisa diskuskan ini kan fenomena kalau biasanya disebut sebagai orang-orang aktivis media itu ekocamber ekocamber itu pantulan sekefrekuensi di lingkungan komunitas mereka orang yang suka mistis ya kalau ada satu pancing terus mantul-mantul gitu jadi kayak kalau kita suara itu loh ah 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 gitu semuanya akan berbunyi sama nah cara untuk mengurangi itu kan sebenarnya tinggal mematikan sumber suaranya tapi seperti apa ustad? perang influencer untuk kemudian meredam eee apa namanya influencer-influencer bodong ini seperti ini seperti apa ustad? eee hamad maksud saya gini ada gak upaya-upaya teman-teman influencer itu menggalang yuk yuk kita tuh ada eee materi skenario bersama ini kita peradam ini suaranya enggak ada gak ustad? karena ustad hamad ini memang lagi masya Allah ya Allah mengandung gerakan lagi viral ya silahkan ustad hamad menjawab dengan kapasitas ustad iya jadi eee bener banget yang disampaikan oleh usai operasi ini emang masyarakat kita yang senang seperti itu jadi susah maksudnya dalam untuk misalnya kita bener-bener mematikan itu ya itu akan sulit apalagi memang sudah mungkin ada unsur budaya juga ditambah ada unsur hiburan juga sebenarnya mereka itu tahu juga kadang ini ya cuman bohong-bohongan tapi daripada gak ada tontonan ya kan akhirnya nonton-nonton aja gitu kalau dulu sempat juga ada yang podcast horror gitu itu sempat viral juga pada masa ini jadi emang yang horror-horror sebuah itu disukai oleh orang-orang kita dan itu ya disambut baik oleh para kreator kalau mungkin emang sebagian ada yang idigo beneran ada yang cuman main-main aja ada yang insubia itu kita gak bisa tidur kalau dari misalnya bagian media sosial itu belum ada kalau yang saya tahu atau saya belum berani ajak juga sih untuk ada satu komunitas yang memang mewadahi lalu pengen bikin campaign bersama-sama itu kalau saya belum mendapati jadi padahal lucu soalnya PR itu sudah ya iya PR itu sudah sudah susah ngajak teman-teman yang lain iya mungkin mereka juga punya kegiatan masing-masing itu yang susah jadi emang saya itu dulu juga pernah ngajak teman-teman yang dari Alanshar supaya muncul di media sosial tetapi memang mungkin tawadu gitu ya takut begini takut gitu ya sudah lah padahal dibutuhkan karena kalau yang saya ambil itu nasihat dari gua yang pertama Gus Bahar yang kedua adalah Syekh Hisham Kamil di Mesir suatu ketika kami pernah ada kajian tafsir surat Yusuf kemudian di Masjid Alanshar kemudian beliau itu menggali segala lagi terkait dengan statementnya Nabi Yusuf alaihissalam ini khafizun alim sesungguhnya aku ini orang yang terpercaya dan memiliki ilmu jadi kata beliau kalian ini nanti kalau sudah pulang itu jangan ragu untuk menulis mengenalkan diri misalnya kalian di Mesir sudah belajar kiraat sudah belajar tafsir sudah belajar ini itu kalau kalian malu-malu melakukan alas setawan dan segala macam orang gak akan tahu ini kalau zaman sekarang istilahnya personal banking jadi dulu Nabi Yusuf alaihissalam juga mengenalkan dirinya soalnya kalau beliau udah bilang seperti itu gak akan dijadikan sebagai menteri nah itu saya coba ajak ada beberapa tetapi ya akhirnya masing-masing juga punya spesialisasinya dan itu masih belum terorganisir dengan yang baik mungkin itu juga satu PR ya supaya kedepannya semakin baik iya mungkin kita juga pengen ngajaknya biar kedepan mungkin kita minta Ustadz Ahmad eh apa ya sebagai konsultan konsultan sedekah konsultasi ya teman-teman yuk kita sebenarnya saya tuh pengen kerasahan kami di dunia dakwah itu di komunitas dakwah itu belum ada yang bener-bener ngajak orang untuk jadi ini dahi-dahi maksudnya gini maksudnya gini banyak yang sekolah dahi tapi kemudian tidak apa ya yuk bareng-bareng jadi content creator disuruh sudah ada masya Allah ada kondok konten apa konten eh kondok creator Indonesia itu pemiliknya mas eh salah satu punya pesanan mas ya lupa namanya nah ini sebenarnya kita pengen di red house ini juga merintis seperti itu walaupun eh tidak formatnya pesantren ya tapi mungkin sekedar datang belajar pulang seperti itu ada lagi teman-teman yang mau belajar eh mau tanya diskusi oh iya mokok mas bangulik minta tolong sebutkan namanya kalau jalan langsung pertanyaan dari mana bapak langsung pertanyaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya yanto kalau disini pasti bertanya mas sepertinya saya tadi memberi kesempatan yang lain malu saya yang bertanya baguslah hahaha ini eh bukan bukan saya bukan ingin berkata tentang kodam atau eh eh apa masalah-masalah yang lagi disampaikan tadi sekedar diskusi atau sering pakalaman saya mas ya tentang intinya tentang kemusrikan dan kesirikan nah intinya kalau kodam itu kan antara iya dan tidak tapi banyak tijaknya young banyak youngnya kan apa itu bubisiknya ini kalau pengalaman saya kodaro saya dulu nikah 2002 lama udah kasih keturunan singkat cerita saya ke permatahari teman-mata sudah pentok lalu mencoba alternatif dari semua dukun picu dan dukun beranak di bandul sini yang notabene keberhasilnya 100% itu saya yang menurut saya aliputasinya mas karena ketika saya minta tolong untuk mengasih keturunan pasti gagal karena saya tidak mau melakukan apa yang diseratkan pada dukun umur kita karena memang menurut saya itu betul-betul sirik belah pertanyaan saya itu kan ketika jemur itu menyuruh itu kok ini kan masalah keturunan ya mas masalah janin rezeki kok malah langsung bisa itu mas ada yang langsung saya itu pernah di kontrol sama teman saya lah gampang aku anak ini dibawa ke tempat kamu nanti jam 2.5 malam mandi di sini berdua lancar gini-gini lalu ada dukun di daerah segala yang itu yang tahu ini ini itu itu 99 kemas 99 saya semua punya cuma saya yang belum karena saya tidak mau melaksanakan mandi bayu lancar itu ya itu kan saya itu saya itu kan dulu yang masa mudanya itu bukan anak yang orang yang baik tapi kan saya ibu saya kan selalu berpesan saat kamu jangan mendekati sitik itu yang saya jaga kembali yang saya ditanyakan kenapa kamu dukun-dukun beranak kok malah aku asiknya tinggi ada yang berdua gini yang berdua pindah pindah kandungan dari anak dulu juga dari anak-anak yang mungkin hamil itu bisa dipindah sini dengan tarif sekian juta tapi alhamdulillah saya sudah punya walaupun bukan anak biologis alhamdulillah saya sudah bersyukur punya anak ya alhamdulillah ustaz juga sudah menyarankan bagaimana saya apa itu memuhrimkan ada anak saya laki-laki yang saya aduk gimana saya sudah dikasih cerahan bagaimana besok yang besar biar gak jina atau gimana bukan bukan apa bukan mungkin saja ustaz fenomena dukun yang talk chair ini menjawab untuk apa namanya menasihati masyarakat karena ini kan memang antara realita dengan idealita itu apa namanya kadang berbeda yang kita melarang-larang tapi gak ada solusi ini yang dialarang malah ada solusi ini seperti apa masyarakat jawabnya yang besar jadi yang kalau kita pahami yang namanya sihir kemudian interaksi dengan jin baik itu yang ringan maupun sampai yang berat perjanjian-perjanjian yang besar itu adalah sesuatu yang memang bisa dipelajari itu adalah ilmu sihir itu adalah ilmu tetapi dia haram untuk dipelajari dan bisa membawa seorang pada kemusyrikan jadi kalau bahasanya Al-Quran pada awalnya memang sihir itu juga adalah fitnah dan itu yang membawa itu mengajarkan kepada orang-orang jadi ini adalah satu ilmu yang diajarkan dan juga bisa dipelajari kalau dalam Al-Quran maka mereka pun mempelajari orang-orang pun mempelajari bagaimana cara memisahkan seorang suami daripada istrinya begitu juga sebaliknya dan seterusnya akan tetapi semua itu apa yang dia lakukan memisahkan kedua orang tua pasangan suami dan istri misalnya kemudian dia bisa bikin hamil dan seterusnya itu semuanya adalah atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana ya itu adalah salah satu skenario ilmu yang memang bisa dipelajari ilmu gaib yang dia adalah ilmu yang fitnah yang berupa ujian gitu ya apalagi terlihat menggiurkan gitu entah tadi bisa memberikan keterunan mungkin juga ada yang bikin usahanya lancar dan mungkin itu tok-tok cair beneran ada yang begini dan begitu tetapi itu semua akhirnya adalah fitnah ujian dan itu pada akhirnya ilmu yang dipelajari seperti itu ataupun kalau kita mengambil manfaat berusaha mengambil manfaat dari sihir dari dukun dan seterusnya pada hakikatnya kita hanya akan mendapatkan mudarat itu akan merusak diri kita sendiri dan tidak memberikan manfaat kepada diri kita kata Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hakikatnya atau yang zahir kaya insan usaha lancar insan punya keturunan dan seterusnya tetapi pasti dibalik itu akan ada hal-hal yang diambil oleh syetan dari diri kita udah banyak sekali kisah-kisah entah itu yang berkaitan dengan persulihan harta tumpah tumpahnya seperti itu pasti ada dan itu adalah salah satu karakter syetan yang dalam bekerja sama dia gak mungkin memberikan secara cuma-cuma pasti ada makan siang gratis ada makan siang gratis Insya Allah 2025 ada makan siang gratis wah panas tapi iya kayak gitu pasti ada syaratnya baik itu ringan maupun berat tersebut anak-anak tetangga saya yang pencarinya itu secara doi tadi anaknya yang saya ketahui semua hancur riteh masing roh dan narin sabu-sabu yang janji Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu fayat alamu na'na yaudurruhum wa la yu fawhum saya gak tahu kasus ini bagaimana terapi Allah bilang seperti itu maka itu yang terjadi jadi kalau kita mengambil cara-cara instan seperti itu yang tidak diri Allah pada akhirnya kita hanya mendorotkan diri kita sendiri mungkin punya anak tetapi seperti itu yang jelek kenapa kita juga bukan menjadi anak yang dibanggakan dan seterusnya karena tidak Allah subhanahu wa ta'ala terserintai minum ada pertanyaan lagi saya teman-teman mencurupkan eh mulut ya sebelum pertanyaan yang mungkin sedikit pengalaman nih saya bukan ustadznya tapi ini pengalaman dari ustadz Umar Sakit kalau lu ustadz Umar Sakit jadi saya pernah beliau menceritakan waktu beliau dan para ustadz-ustadz lain itu diminta meruqyah itu gak ada yang sembuh di orang muslim ini orang muslim sakit menahun gak sembuh-sembuh itu kemudian datang seorang dalam tanuktik ustadz tapi dari agama sebelah kemudian meruqyah ternyata petiak di luqyah langsung sembuh dimusak sembuh ditanya namanya apa jurnian jawab dan lain sebagainya patuh banget kok ya keluar-keluar kemudian langsung ustadz Umar Said apa namanya nabok masnya yang sakit oh berarti kamu dikerjai sama dia gitu jadi dileboni dikerjain dan mungkin itu mas eh pak sedikit penalaman yang pernah saya denarkan bahwa bisa jadi oh gak punya anak karena dikerjain sama dekutnya biar kesana gitu bisa jadi ya mokok silahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang saya aku tanyakan eh sedikit cerita dulu ya mas ini dulu waktu anak saya masih kecil itu kalau kata orang dulu itu namanya kena sawan gitu itu tapi bukan saya yang bawa itu tenaga saya yang mengantarkan istri saya ke tempat istilahnya bukun anak apa gak saya gak tau tapi katanya itu orang pinter ya gak tau pinter atau bodo ini gak tau kebetulanya pas kerja itu tapi sewaktu itu anak saya itu panas dan manis terus itu sehari semalam itu gak gak bisa dan udah saya bawa ke dokter tapi gak sembuh itu terus kata retan saya itu ini kata istri saya diajak retan saya untuk ke tempat itu 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 ini digagu atau kenasawan itu itu bagaimana maksudnya itu ini gangguan sehatan atau emang gangguan juga maksudnya gangguan medis gangguan medis atau itu gawih-gawihnya dukunnya itu makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di agar kalau saya punya kebiasa kini kalau ada orang yang bertanya tentang sakit belajar orang mengembalikannya itu saya WordPressnya begini menyampaikan ketika pandangan kepingin sembuh itu carilah cara yang pertama di rupiah syariah yang kedua yang menggunakan sistem kedokteran yang ada jadi kalau misalkan cara kedokteran sudah maksimal dan perupanya memang tidak ada kejaran penyakit maka paling tiga rupiah syariah yang akan memberikan pertolongan karena memang kalau misalkan anak kita sedikit panas itu kan bermacam-macam penyebabnya kalau dia bisa diselesaikan secara medis, selesaikanlah secara medis kalau misalkan dia nanti di rupiah sembuh, ya serupiah lah dengan baik kalau saya biasanya kedua-duanya kalau saya pribadi saya termasuk orang yang misalkan kalau sakit, butuh obat saya minum obat, saya bukan termasuk orang yang menolak obat totalitas saya menggunakan herbal, tidak sejak dulu, saya punya ustadz sejak lama beliau ini mengingatkan kalau kita sakit itu tangani dua-duanya ya kita menggunakan rupiah syariah kita berusaha dengan air yang kedua ya kita menggunakan sistematik kenapa begitu? satu sisi rupiah syariah itu sangat kuat pengaruhnya bagi orang-orang yang memang biasa dia merupiah tetapi bagi orang yang masih dia biasa merupiah dirinya sendiri pun termasuk tapi kalau orang tidak biasa itu kan kadang-kadang tidak sabar dibaca karena Al-Fatihah seratus kali tidak sembuh-sembuh malah jadi kosong tidak berbayang sama kepada Allah maka ya kerjakan dua-duanya kalau saya begitu misalkan anak saya sakit zaman kecil dulu ya saya bawa ke dokter saya minumkan ubat kemudian kita bahasakan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya ya itu kan cara yang semuanya diizinkan oleh Nabi kita Muhammad SAW masalahan nanti penyebabnya apa yang penting sembuhkan titiknya disitu dengan cara yang diizinkan oleh Allah 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 masalahnya karena kalau gejalanya sakit demam itu kan banyak hal ya penyebabnya tidak mesti harus larinya ke jin semuanya yang disalahkan jin karena saya pernah bertemu dengan orang-orang karena semua masalah keluarga dia yang disalahkan jin saya pernah ketemu model orang seperti itu ya ya memang kalau jinnya berperat tapi kalau kemudian semua masalahnya maksudnya dia anggap aku gampang aneh ngasihnya kok enak jin yang disalahkan jin maka lo yang marah-marah dia kan enak bener itu ya sampai waktu itu hampir cerai dengan istrinya ya dia mengatakan wah saya itu emosional begini yang kena jin yang disalahkan jin ya kenapa dia tidak berhubungan berbaiki diri masikmur Alhamdulillah hari ini pernikahnya baik ya tidak jadi cerai Alhamdulillah intinya begitu mas Allah ma'ala ya itu mau ada yang itu termasuk mendatangi dukun ah iya bismillahirrahmanirrahmanirrahim satu mau menjawabnya itu tadi mau saya menjawab beliau yang menerangkan dari sisi hari saya ingin menjawabnya itu jadi begini mas secara zahir hadis orang yang mendatangi dukun itu dosanya begitu-begitu tadi sudah kita sampaikan tetapi ada satu kisah yang cukup menarik ketika orang tidak paham apakah dia serta merta dihukum begitu ya kan ingat kisahnya Bani Israel jadi dulu zamannya Nabi Musa itu setelah dikejar selamat sampai di daratan melewati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala Bani Israel itu ngomong sama Nabi Musa dan perkataannya sirkulakbar loh ini wahim Musa bikinkan untuk kami Tuhan seperti itu hanya orang-orang itu sirkulakbar itu tapi apa kata Nabi Musa Nabi Musa itu orang yang bodoh apakah kemudian semua Bani Israel dikabirkan oleh Nabi Musa itu berulang ketika peristiwa perang ada sekitar dua ribu sampai tiga ribu orang mu'awah dari orang-orang musikin kuras yang masuk selesai perang menang istirahat eh mereka istirahat di bawah pohon yang pohon itu zaman musik dulu itu mereka biasa dipakai untuk menggantung senjata kalau mau berperang untuk mencari berkat kalau orang-orang melihat orang-orang yang baru kemasa Islam ini menyampaikan kepada Rasul kami dibikinkan pohon yang kayak gitu nah ini sirkulakbar itu tapi Rasul kita mengatakan wah kamu itu ya sama kalian itu orang-orang yang tidak tahu kalau saya berkhusus nonton istri panjenengan dalam kondisi tidak tahu makanya apa yang dikerjakan hari ini banyak beristikbar kemudian memohon aman itu saja kenapa tetap saya berbaik sangka istri panjenengan waktu itu tidak tahu kalau dia adalah dukun ya begitu Allah 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 terkait dengan hadis dalam salat itu kalaupun misalnya paham dan seterusnya tadi ya itu bukan salatnya bukan menjadi tidak sah ya tetapi adalah salatnya tidak itu terima kasih Terima kasih telah menonton